Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aysa Halo Taurus, selamat datang di channelku Taurus, kita akan baca kartu Untuk Taurus Melihat orang-orang yang mendekat yang datang kepada Taurus di bulan Juli Taurus Taurus Adakah yang mendekat kepadamu? Di sini kita melihat secara energi Yang mana ya, kalau energi itu mendekat Ini kalau pakai kartu kita melihat energinya ya Energi yang mendekat, energi yang menguat Itu kalau benar-benar kuat ya, itu akan mewujud Akan menjadi kenyataan Mungkin akan terjadi pertemuan antara kamu dan dia Oke Jika tidak terjadi pertemuan secara fisik Mungkin secara kabar, bertemunya jiwa Ya, mungkin dia memberi kabar Mungkin yang sudah lama lost contact Hilang dan akan ada kabar Jika tidak terjadi kedua-duanya Ini energinya, energi yang Datang kepada kamu Paling tidak jika kamu peka, kamu akan bermimpi Ya, yang artinya di sini orang itu sangat mengingat kamu Sangat merindukan kamu mungkin Terhubung dengan kamu secara energi Baiklah Taurus Kita dalam bacaan umum General Reading Energi yang terjadi bisa saja vice versa Energi yang mungkin maju atau mundur Energi yang mungkin tidak bisa resonat dengan semua Taurus Karena pengambilan energi secara kolektif Taurus Energi yang mendekat kepada me di Juli 2020 Mungkin orang baru yang akan datang Atau hubungan lama yang kembali terhubung Nah, di sini ya Kita lihat dulu kartu-kartunya 9 kartu untuk Taurus Mungkin melalui kabar Mungkin terhubung lewat chatting Laut surat, aplikasi-aplikasi internet Ya, sudah ada kabar di sini Ada surat Taurus, siapakah dia? Oke Saya sudah punya 9 kartu Untuk kamu Ayo kita bacakan Semoga dengan bacaan saya ini Ini nanti kamu bisa merangkai Seperti menyusun puzzle-puzzle Sehingga kamu bisa tahu siapa orang ini Siapa yang akan datang ini Energinya Ya, energinya mendekat Energinya mendatangi kamu Di sini Keliatankah? Oke Taurus Ada anak di sini kartu anak di tengah Ini menggambarkan Mungkin orang baru Mungkin ini cerita lama Namun kembali terulang Oke Taurus Sebentar Ya Dengan orang ini Dulu Kalau dia orang lama ya Dulu Pernah terjalin hubungan Antara kamu dan dia Sepertinya hubungan romansa Jika belum terjalin hubungan ini Kamu dan dia sudah sempat Berkabar-kabar Oke Namun ada masalah di sini Ya Sehingga Terhenti Sehingga putus kontak Dari orang ini Oke Ini mungkin cinta segitiga Mungkin dia telah berkeluarga Atau kamu yang telah berkeluarga Salah satu mungkin telah punya anak Saya melihat juga ada perbedaan usia di sini Salah satu lebih tua Atau di sini Salah satu sangat dewasa Ya Ya Cerita cinta yang bermasalah Dan akhirnya di sini Apa ya Berakhir Oke Jika ini orang lama Ya Sampai hari ini Saya lihat Ada Indikasi dia menunggu Ya Perasaannya ke kamu di sini Sebenarnya belum benar-benar hilang Masih berapi Masih Bergairah Ya Masih bergairah sekali Berharap peluang untuk selalu bisa Bertemu Bertemu Atau terhubung dengan kamu Kembali Ya Ini energinya kuat Dia ingin sekali Menghubungi kamu Ini kembali lagi kepada dia Apakah dia punya Apa ya Apakah dia punya Keputusan yang bulat Untuk Kembali menghubungi kamu Oke Jika itu orang Lama Ya Orang yang masih menyimpan rasa Kepada kamu Mungkin Di antara kamu dan dia Pernah terjalin Hubungan Obrolan Percakapan Yang di sini Ke arah yang apa ya Kesenangan Romansa Ada di sini ya Ya Akan datang katanya Akan datang kepada kamu Ada gairah yang kembali Hidup Ya Gairah yang Sempat terhenti Kembali Datang lagi Hidup lagi Ingatannya kuat lagi Ke kamu Mungkin cinta Rahasia Di sini Mungkin cinta Segitiga Gairah yang Sangat intens Ya Kenapa Di sini Karena ikatan Yang sangat dalam Ikatan yang Sangat kuat Ada antara Kamu dan dia Ya Ini juga Gambaran karma Ini ada Koneksi masa lalu Hubungan karma Hubungan lalu Yang kini Terulang lagi Oke Siapakah dia Bisakah kamu Merasakannya Taurus Sebentar Ya Jadi walaupun Hubungan ini Kandas Hubungan ini Terhenti Mungkin terputus Kabar Namun Sebenarnya Rasa itu Tidak pernah Benar-benar Hilang Ya Dari kamu Energi kamu Di dia Energi dia Di kamu Ya masih ada Masih terus Apa ya Hidup Belum Belum Benar-benar Hilang Ya Jadi itulah Mengapa Selalu Akan Mengulang Ya Teringat Lagi Teringat Lagi Karena Belum Benar-benar Bisa Move on Disini Taurus Jika Orang Baru Ini Saya lihat Ya Sama Orang Yang Mungkin Ada Perbedaan Usia Dengan Kamu Orang Yang Sebentar Ya Yang Disini Dia Mau Tidak Mau Ini Mungkin Dia Suka Kamu Diam-diam Ini Energinya Kuat Sekali Kekamu Kalau Ini Orang Baru Ya Jika Orang Baru Sama Mungkin Dia Telah Berkeluarga Ya Ada Indikasi Cinta Segitiga Disini Ada Impress Ten Ten Of Wands Queen Of Cups Jadi Dia Kalau Galau Kalau Galau Ini Kalau Dia Merasa Sepi Dia Merasa Sendiri Ya Mungkin Sudah Putus Sama Kamu Sudah Sudah Berakhir Ya Tetapi Ada Gambaran Menunggu Berakhir Tapi Menunggu Jadi Kalau Saat Dia Penuh Beban Dia Putus Kontak Dengan Kamu Dia Merasa Sedih Merasa Sepi Sendiri Dia Mulai Ingat Kamu Lagi Karena Apa Ini Energi Yang Terus Berulang Karena Belum Benar Benar Pergi Dari Kamu Wah Siapakah Mereka Queen Of Cups Cups Memang Penuh Rasa Penuh Kasih Sekali Dengan Kamu Gairah Sama Ini keluar Lagi The Sun Oke Gairah Hati-hati Magician Yang Rebus Ini Mungkin Perselingkuhan Cinta Segitiga Taurus Bisakah Kamu Merabanya Bisakah Kamu Merabanya Jika Ini Bukan Cerita Cinta Segitiga Ini Cerita Cinta Yang Saya Lihat Gambarannya Kevin Kuatnya Cinta Segitiga Mungkin Salah Satu Dari Kalian Telah Punya Anak Disini Oke Mengerti Taurus Baiklah Teman-temanku Mungkin ini saja Yang bisa saya Gambarkan Energi Yang Paling Kuat Mendekat Kekamu Yang Paling Tidak Disini Dia Akan Memberi Kabar Jika Tidak Terjadi Pertemuan Dia Akan Menghubungi Kamu Oke Dia Akan Menghubungi Kamu Kalau Juga Tidak Menghubungi Kamu Pasti Harusnya Kamu Bisa Bermimpi Orang Ini Karena Energinya Mendekat Kekamu Tanda Dia Rindu Atau Dia Mengingat Kamu Oke Baiklah Teman-temanku Semoga Ini Jadi Video Bermanfaat Atau Menghibur Karena Ini Bacaan Umum Bagi Yang Merasa Tidak Cocok Kamu Boleh Menganggap Ini Hiburan Atau Memetik Hal-hal Yang Baik Dari Sini Teman-temanku Taurus Saya Nuzudra Aisa Yang Bermampir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Salam